Intro Sejak melantikan Presiden Prabowo Suwianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada 20 Oktober 2004, sejumlah kasus korupsi dibongkar. Bahkan ada sejumlah jabatan penting di pemerintahan yang dicopot. 15 hari Prabowo menjabat sebagai Presiden. Ada puluhan koruptor dan sejumlah pejabat Kementerian Pertanian yang diperiksa diduga terlibat kasus suap. Berikut sejumlah kasus hingga terbosan di 15 hari pertama Prabowo Gibran menjabat. Pertama, penangkapan 28 koruptor seperti dari kasus Ronal Tanurih dan Tol Padang. Total semua kasus disebut merugikan negara hingga 3,1 triliun rupiah. Kedua, Indonesia dimungkinkan bergabung dengan BRITS, itu sebuah organisasi untuk menampung dan mewadahi negara-negara ambang industri yang terdiri dari Rusia hingga Jina. Ketiga, penetapan 16 tersangka dari pegawai Komdiki dan juga menutup 187 ribu situs judo dalam 10 hari terakhir. Keempat, pencobotan Direktur Kementerian yang diduga bermain proyek. Kasus ini disinyalir menerima suap sebesar 700 juta rupiah. Sementara ada tiga pejabat Kementerian lain yang diperiksa. Kelima, gerak cepat 3 juta rumah oleh Menteri PKP Marwarar Sirait yang ikut menghibahkan 2,5 hektare lahan pribadi. Proyek ini direncanakan akan rampung Oktober 2025. Kemenang, Presiden Prabowo menghapus pehutang macet kepada usaha mikro kecil dan penengah hingga petani. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.